Intro Anda kembali bersama kami dalam Special Dialogue Ini adalah segmen terakhir terkait dengan topik perbincangan kita pada hari ini Mengenai Hari Anti-Narkoba Internasional Kepaslamat, bentuk-bentuk kerjasama seperti apa yang terus diupayakan dari pihak BNN Dan juga mungkin kepolisian Dan juga mungkin kementerian sosial sendiri Yang memang harus mengawasi bagaimana lingkungan masyarakat kita yang sudah terancam dengan narkoba ini Pak Ya, di dalam sistem pemerintahan yang modern Satu lembaga atau satu pelaksana fungsi itu tidak bisa berjalan sendirian Maka kita harus bersinergi BNN tentu bersinergi dengan Polri, kemudian dengan Kumham, Komenfo bahkan Kemudian Kemenkes, Kemensos, Kejaksaan dan Mahkamah Kuh, Pengadilan dan lain-lain Ini tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditolak Maka harus ada kerjasama, siapapun itu Itu yang pertama Dan kerjasama ini adalah mutlak Harus dilakukan Karena kejahatan ini adalah kejahatan ekstra ordinary crime Maka cara menangannya juga harus ekstra Tidak boleh biasa-biasa saja Karena ini sudah transnasional Sudah kejahatan serius Sudah kondisi darurat narkoba Kemudian yang lain HANI ini adalah momentum kita bersama Maka pada kesempatan HANI ini Maka kita harus mengingatkan diri kita sendiri Mengingatkan yang lain Ayo kita waspada Ayo kita hati-hati kepada keluarga dan kepada diri sendiri Tidak hanya mengandalkan BNN dan juga polisi atau kementerian sosial Tapi masyarakat juga harus peka dan waspada Masyarakat juga harus waspada Jangan dibebankan kepada pemerintahan ini Kepada penegak hukum saja Jangan Tidak mampu Di ujung-ujung jalan, ujung-ujung pasar Yang paling tahu adalah masyarakat Pasar, harapan Anda sendiri Kemudian dari gerakan kita untuk memberantas narkoba ini Kedepannya apalagi sudah ada beberapa langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemerintah kita begitu Pak Baik, saya mewakili usur masyarakat ya Kita melihat di Undang-Undang 35-2009 Itu ada pasal Kalau tidak salah 105-106 106 ya Masyarakat itu, warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban di situ ya Punya hak Untuk ikut serta dalam membantu pemerintah P4GN itu Mulai pencegahan, pemberatasan, penindakan Terus tidak mungkin rehabilitasi ya semuanya Jadi dia punya hak Jadi saya kira mereka harus diberikan juga kesempatan Kesempatan-kesempatan ini seperti ini Mulai dari awal Tapi jangan hanya ini menopoli daripada aparat pemerintah dan kawan-kawan Nah masyarakat itu punya hak Dan berikanlah mereka Berikan mereka apa? Pelajaran-pelajaran Apa teman-teman penyeluruhan-penyeluruhan Betul-betul Akurat dan Itu tadi Betul-betul Saya terpakat Saya mengatakan bahwa harus berangkat dari rumah Saya berikan contoh Umpamanya Terobosan dalam pencegahan Kami ini kan Saya Pertama nya Umat Islam ya Saya mulai SR ya SMP Itu dapat pelajaran ngaji Tapi sampai selesai Sekolah juga tidak pintar ngaji saya Oke Tapi tidak dapat apa-apa Bahasa Inggris juga begitu Mungkin saya Yang lain-lain tidak tahu ya Berarti dari hal-hal kecil Hal-hal sederhana Begitu dalam dunia penyeluruhan Artinya Sekarang Kalau kita pencegahan Kita pencegahan mengenai doain Kita leparkan ke sekolah Belum betul-betul berhasil Karena apa Gurunya pun tidak pernah tahu Ya Tidak hanya baca buku Sama-sama yang Anda ngerti Harus ada terobosan Saya memberikan contoh Ada beberapa terobosan Yang telah dilakukan oleh Mungkin Pak Benny Mamuto Ada Pak Hendro Pionom Buat bangun Yang namanya Rumah-rumah edukasi Ya Semacam rumah Apa Museum Seperti diurama gitu ya A sampai Z Tapi dipandu oleh Orang-orang yang mendapat rekomendasi Dari BPNN Bisa menjelaskan Dan itu nanti Sekaligus Tempat belajar Pembelajaran Buat mereka mengetahui Ya gurunya Yang menurutnya Akan belajar dari situ Ya Ini salah satu Tapi ini harus banyak Dan ini kita harapkan Para pemangku kepentingan Seluruh Indonesia Orang-orang kaya Dan sebagainya Buatlah tempat-tempat edukasi ini Bantu mereka Itu suatu Amalan yang baik sekali Dan ini hanya salah satu contoh Masih banyak lagi Salah satu bentuk Kependulian kita Terhadap Pencegahan Membangun tempat-tempat Rehabilitasi Itu yang begitu Yang kita harapkan Jadi jangan kita berikan Wadah semua penerita Kita kerja bersama Begitu ya Pak ya Sosialisasi tetap dilakukan Kami media juga membantu Untuk itu Begitu Dan juga Harus masyarakat Menyambut baik Kemudian kalau misalnya Ada penyuluhan Ataupun bimbingan-bimbingan Khusus bagi mereka Terima kasih Pak Asar Pak Selamet Sudah bergabung bersama kami Di Spesial Dialog Berita 1